Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mbak nong nah teman-teman hari ini saya baru pulang dari wirawiri wirawiri nyari pesenan ngumpul-ngumpul pesenan ya teman-teman yaitu disitu alwi lagi belajar sepeda disini saya mau mulai packing ya untuk pengiriman hari besok nah disini udah banyak yang kumpul kerupok ini belum tak danti wadah ya ini keripik tales juga udah pesenan ayak-ayak juga pesenan teman-teman nah disini keripik baladonya keripik singkong balado nah ini sepertinya nanti masih mau ngambil lagi ya nah ini tiwol ini keripik sebagian belum tak wadah ini saya ngawadah yang pesenan aja dulu ini bayak dan juga kemplang ya teman-teman oh ya disini beras jagung ini tadi cuma ditumpuk-tumpuk aja ini kerupok jengkol juga pesenan nah ini hari ini mau packing teman-teman ini berasan jagungnya ini hari ini mau di packing ini stok masih banyak ya teman-teman tapi gak tau nanti setelah packing pengiriman hari ini masih sisa apa enggak ini saya masih punya stok jagung ya masih saya jemur ya teman-teman nah besok mau dibikin pesen jagung lagi dan ini gatot stok tinggal beberapa bungkus tapi saya masih beli saya udah beli gapleknya tinggal saya proses bikin gatot ya nah ini untuk pengiriman hari ini masih ada stok jadi untuk besok saya mau bikin lagi karena saya udah pesen gaplek ya karena ada yang jual gaplek hitam gitu nah disini gula merah tapi saya belinya gak-gak cuma 2 kilo karena gak beli satu satu kotak karena mau beli satu kotak gak ada stok ya nah jadi ini saya beli 2 kilo untuk pesenan aja nah ini gulanya cantik teman-teman nah dan juga ini madu teman-teman kemarin ada yang pesen madu dan alhamdulillah kanguncak pas baru manen ya kanguncak punya stok 4 botol ya dan ini ada yang pesen kemarin jadi ada yang pesen hari ini jadi mau tak packing untuk pengiriman besok ya teman-teman jadi teman-teman kalau saya itu jarang banget upload video tentang madu ya jadi takutnya nanti kalau pas ada yang pesen terus ga ada gitu jadi cuma ada yang iseng-iseng tanya mbak ada madu ga kalau pas ada ya saya kasih tau ya teman-teman saya takutnya kalau upload di youtube itu nanti banyak yang minat terus barangnya ga ada gitu ya soalnya kanguncak manennya itu ga setiap hari banyak seperti ini karena kemarin baru manen dapat 4 botol ya dan ini di rumah masih ada stok berapa gitu nah jadi ini kerupuk ini juga mau dikirim ya teman-teman oke hari ini saya mau packing lagi untuk pengiriman besok pagi ya Allah ya Allah timbo tangi 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 ih anak-anak cowok kok anak cowok kalau jatuh nggak boleh nangis soalnya aduh terus udah udah ambil ini mama arpeking dek oh ya mau beli ikan asin dek mama mau beli ikan asin karena ada yang pesen ikan asin juga ya nanti Bapak Alwi udah ngaret tadi pagi dan ini sekarang mau membantuin saya untuk packing ya teman-teman jadi besok pagi itu biar pagi banget diambil sama ekspedisinya ya disini saya punya gatot nah ini gaplek ya teman-teman nah ini kemarin sore saya rendem seharusnya semalam ya udah bisa dikukus nah ini kemarin sore saya rendemnya dan ini udah lunak teman-teman nah ini udah lunak ditinggal ditiriskan terus nanti dikukus ya teman-teman nah jadi bagi teman-teman yang order gaplek Mbak Nong yang beli gaplek Mbak Nong prosesnya udah saya bikin proses udah saya proses udah saya rendem ya teman-teman tapi untuk teman-teman nanti kalau sambamannya yang belum bisa caranya nah ini gaplek nanti dicuci bersih lalu direndem sekitar semalam atau sehari ya teman-teman nah kalau udah direndem sambamannya teman-teman pengen ngukusnya itu di pagi hari nah teman-teman bisa ngerendemnya di sore hari gitu jadi nanti pagi bisa ditiriskan terus dikukus ya teman-teman bisa dikasih kasih kelapa parut sama apa terserah teman-teman mau dikasih apa ya nah jadi ada kemarin apa sahabat online kita yang beli gaplek beli gaplek di Mbak Nong beliau belum tanya ke saya cara ngolahnya nah beliau cuci aja terus dikukus teman-teman jadi bukan seperti itu caranya jadi teman-teman kalau belum tahu caranya bisa chat Mbak Nong atau bisa lihat video ini ya jadi kalau ngolah gaplek itu harus direndem dulu teman-teman direndem semalam atau sehari gitu ya nanti bisa dikukus nah setelah itu teman-teman bisa kasih kelapa parut atau garam sedikit garam sama gula pokoknya menurut selera teman-teman semua ya nah jadi seperti itu pengolahannya tapi bagi teman-teman yang belum paham juga cara mengolah mengolah ini mengolah beras jagung kalau belum paham bisa chat Mbak Nong juga ya ini gampang banget mengolah ininya cuma seperti nasi teman-teman masak nasi beras gitu ya kalau tiwul beda teman-teman kalau tiwul harus direndem dulu sekitar 10-15 menit ya terus ditiriskan kalau udah kering kalau udah ga ada airnya baru dikukus jadi gampang banget ya jadi kalau teman-teman belum paham cara mengolah apapun yang dibeli ke Mbak Nong bisa hubungi Mbak Nong dulu ya jadi jangan kalau belum bisa kayak kemarin tuh sayang banget mungkin gak banyak ya masih gaplek dicuci lalu dikukus jadi gak akan mateng ya teman-teman jadi harus direndem dulu nah ini sekarang saya mau mulai packing teman-teman ini sudah saya sisih-sisih ini gini ya ini pesenan-pesenan satu persatunya saya sisih-sisih seperti ini tapi udah saya kasih nama ya nanti tinggal packing satu-satu ini karena masih ada kurang jadi kalau gak saya giniin nanti saya takutnya kurang ternyata ada yang kurang gula merah gula merah tadi kurang 3 kg lagi teman-teman jadi saya mau beli untung aja ada kan tadi saya nyari-nyari yang mau beli satu kotak sekalian itu gak ada ya pada kosong soalnya mereka itu kalau bikin gula itu kalau gak pesenan kalau gak pesenan bikinnya di kayak seperti mangkok itu ya teman-teman dicetak di mangkok nah yang dicetak seperti itu jarang banget jadi ini tadi nemu yang cetakan seperti ini ya yang kecil-kecil gini oke jadi ini 3 kg ini pesenan satu orang ya teman-teman itu bapak Alwi lagi ngadai kerupok dipindah di plastik nah ini ini kok diganti Pak plastiknya ini madunya nanti di packing lebih aman lagi ya ini cuma di sisi-sisi ini gini jadi ini saya mau lanjut lagi saya mau makan siang teman-teman belum sini saya masih lanjut ya bapak Alwi silahat nanti gantian ya dan ini mau tak packing saya dapat berapa gitu nanti dilanjut lagi soalnya masih besok pagi ya pengilman dan ini saya masih nunggu kripik kripik singkongnya karena masih kurang ya jadi aku masih nunggu ini sekalian mau packing ini dulu ya disini juga lagi nyarat-nyarat alamat di luar hujan ya teman-teman petang banget hujan nah ini garot belum sempet masak saya nanti saya kasih tutorialnya ya teman-teman ini sebenarnya udah empuk tapi masih repot ya ini mau tak lanjutin dulu soalnya keburu nanti sore Alwi ngaji juga ya selamat menikmati 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 Hai kurang banyak gerbik singkongnya Hai kerdusnya juga kurang yang besar-besar ya karena kemplang ini rup apa Hai gede harus gede itu ya dan ini masih dapat segini teman-teman pokoknya malam ini terselesai terus besok pagi tinggal santai Hai tinggal Bapak Alwi masih ngambil kripik singkong sama mau cari kerdus ya Hai kok berantakan banget kalau lagi packing teman-teman kerdus disini mulat marit semua karena milih-milih yang pas yang mana ini nanti kalau udah selesai semua dipinggir-pinggirin terus dirapiin lagi dapurnya ya temen-temen Hai itu Bapak Alwi pulang temen-temen lagi gawak ini ada yang lebih katoan encik kok di kayaknya ya ya rapopo mau kan bawah dite kurang-kurang kurang-kurang aku mau limang kilo tiba-tiba kurang oken tadi udah saya enggak apa Bapak Alwi ngode pas ternyata aku apa SMS sama itu yang punya yang produksi kripek ini aku suruh bawain lebih itu udah Bapak Alwi ngode duit pas temen-temen jadi kurangnya nggak apa-apa masih lengganan besok kan masih ganja lagi ya SMS enggak apa-apa lagi Hai perdua jenis ini nah temen-temen ini saya mau lanjut lagi untuk pengembakan ini dan lanjut lagi nanti malam ya mungkin sedapetnya ini harus kita karena ini udah sore ya ini waktunya Alwi ngaji jadi ini harus ini panggil dapat berapa lagi ya Oke teman-teman terima kasih udah gitu channelnya Bandung dan jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya